Halo Sobat Sipil, di video ini kita akan membahas sebuah soal balok sederhana dengan satu ujung cantilever. Misalkan kita punya soal seperti ini. Pada balok berikut, balok AB, dengan ada cantilever sepanjang 2 meter dari tumpuan A, kita diminta menghitung reaksi tumpuan di A dan di B. Kemudian diminta menggambarkan NFD, SFD, dan BMD-nya. Balok ini diberi beban merata, 1,5 kN per meter, sepanjang 8 meter. Ada beban terpusat P1, 3 kN dengan kemirikan 4 banding 3, dan beban terpusat P2 dengan besar 5 kN. Nah, pertama kita cari dulu elemen gaya yang sejajar sumbu X dan sumbu Y, yang tegak lurus dan sejajar dengan balok kita untuk gaya P1. Karena P1 ini punya kemirikan 4 banding 3, kita harus cari elemen yang sejajar dengan balok dan yang tegak lurus dengan balok. Nah, kalau kita lihat perbandingan kemiringannya adalah 4 banding 3, kita dapatkan bahwa panjang sisi miringnya adalah 5. Kalau pada panjang sisi miring 5 ini mewakili sebuah gaya sebesar 3 kN, maka pada sisi horizontal akan kita dapatkan elemen gaya yang sejajar dengan sumbu baloknya sebesar 3 per 5 kali 3, sebesar 1,8 kN. Sedangkan pada elemen vertikalnya akan kita dapatkan sama dengan 4 per 5 kali 3, sama dengan 2,4. Jadi, gaya P1 yang punya kemiringan 4 banding 3 yang besarnya 3 kN ini dapat kita ganti dengan 2 gaya P1Y sebesar 2,4 kN dan P2X sebesar 1,8 kN. Selanjutnya kita akan mencari resultan dari beban merata kita. Nah, kita punya beban merata itu 1,5 kN per meter sepanjang 8 meter. Maka kita akan tahu bahwa resultannya akan ada di tengah-tengah dari panjang beban merata kita. Kalau ini adalah 8 meter, maka resultannya akan berjarak 4 meter dari ujung kiri dan 4 meter dari ujung kanan. Yang besarnya akan sama dengan 1,5 kN per meter dikalikan panjangnya 8, sama dengan 12 kN. Jadi, beban merata kita ini bisa kita ganti dengan sebuah beban terpusat yang besarnya 12 kN. Selanjutnya kita mencari reaksi tumpuan di A dan di B. Di A, karena berupa tumpuan sendi, berarti ada 2 reaksi tumpuan, RAX dan RAY. Sedangkan di B, karena merupakan tumpuan ROL, reaksinya hanya RB saja. Kita mulai dengan sigma moment di A sama dengan 0. Persamanya akan kita dapatkan seperti ini. Jadi, P1Y 2,4 ini dikalikan jaraknya ke sumbu A, ke titik A, 2 meter, 2,4 kali 2. Kemudian, arah putarannya ini berlawanan arah jerum jam. Kita berikan tanda negatif. Kemudian, resultan dari beban merata kita, 12 kN, kita kalikan dengan jaraknya ke titik A, 12 kali 2, jaraknya 2 meter. Arah putarannya ini searah jerum jam, berarti positif. Kemudian, P2, 5 kN, dikalikan jaraknya ke titik A, 4 meter, 5 kali 4. Putarannya searah jerum jam, berarti positif juga. Kemudian, reaksi tumpuan di B, dikalikan jaraknya ke A, 8 meter, RB, dikali 8. Putarannya ini berlawanan arah jerum jam. Kita beri tanda negatif. Kalau kita selesaikan persamaan ini, kita akan dapatkan nanti reaksi tumpuan di B-nya sama dengan 4,9 kN. Nilainya positif, berarti pemisalan RB kita ke atas ini adalah benar. Besarnya 4,9 kN. Kemudian, kita pakai sigma moment di B sama dengan 0. Kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Mulai dari R, I, R, I, dikalikan jaraknya ke B, 8 meter. Putarannya ini searah jerum jam, mengelilingi titik B, berarti positif. R, I, Y, kali 8. Kemudian, P2Y, 2,4, dikalikan jaraknya ke titik B, 10 meter. 2,4 x 10. Putarannya terhadap titik B ini berlawanan arah jerum jam. Kita berikan tanda negatif. Kemudian, resultan dari beban merata, 12 kN, dikalikan jaraknya ke titik B, ini 6 meter. Putarannya dia berlawanan arah jerum jam, negatif. Dan satu lagi adalah P2, 5 kN, dikalikan jaraknya ke B, 4, 5 x 4. Putarannya juga berlawanan arah jerum jam, negatif. Sama dengan 0. Kalau sobat sipil selesaikan, kita akan dapatkan nanti R, I, Y-nya sama dengan 14,5 kN. Nilainya juga positif. Berarti, pemisahan kita, R, I, Y, ini arah yang ke atas adalah benar. Dengan besar 14,5 kN. Kemudian, untuk mencari R, A, X, kita bisa menggunakan sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Kita akan punya persamaan seperti ini, R, A, X ke kanan, positif. Kemudian, dikurangi dengan P2, X, 1,28. Ke kiri, dikurangi 1,8. Sama dengan 0. Kita dapatkan R, A, X-nya sama dengan 1,8 kN. Nilainya positif, berarti pemisahan kita R, A, X ini ke kanan, itu adalah benar. Kalau sobat sipil ingin melakukan pengecekan terhadap perhitungan kita, kita bisa menggunakan sigma gaya-gaya yang aranya vertikal. Ini harus sama dengan 0. Kita hitung, ada 4,9 ke atas, positif. Ditambah 14,5 ke atas, positif. Kemudian, ada 2,4 ke bawah, negatif. Ada 12 ke bawah, negatif. Dan ada 5 ke bawah, negatif. Kalau sobat sipil hitung, ini akan sama dengan 0. Berarti perhitungan reaksi tumpuan kita sudah benar. Selanjutnya, kita bisa menggambarkan NFD-nya. Diagram gaya normal. Kita perhatikan pada balok kita di sini. Kita lihat gaya-gaya yang sejajar dengan balok. Itu hanya ada P2X di titik ujung kantilever dan RAX di tumpuan A. Berarti kalau kita gambarkan, dari ujung kantilever sampai titik A ini ada gaya normal yang bekerja. Sebesar 1,8. Di kiri 1,8, di kanan 1,8. Berarti bentuknya linear seperti ini. Kalau sobat sipil lihat, pada batang kantilever ini, kalau di kiri ke kiri, di kanan ke kanan, berarti pada bagian ujung kantilever sampai tumpuan A ini akan mengalami tarik. Kita beri tanda positif. Selanjutnya, kita akan coba menggambarkan SFD-nya. Diagram gaya geser. Yang kita perhatikan untuk menggambarkan diagram gaya geser adalah gaya-gaya yang bekerja tegak lurus dengan batang. Kita mulai dari ujung kiri, ada P1Y sebesar 2,4. Berarti ke bawah, 2,4. Kemudian dari ujung kiri sampai A di sini, ada beban merata sebesar 1,5 kN per meter. Panjangnya ini 2 meter. Berarti total resultannya dari ujung kiri sampai A di sini adalah 1,5 x 2, 3. 3 kN. Berarti dari 2,4 ini masih ada turun sebesar 3. Karena di sini beban merata, berarti gambar SFD-nya adalah miring linier ke bawah sebesar 3. 2,4 dikurangi 3. Jadi min 2,4 dikurangi 3. Kita dapatkan 5,4. Kemudian di tumpuan A, ada gaya ke atas sebesar 14,5. Dari sini ada ke atas 14,5. Dari min 5,4 ditambah 14,5, kita dapatkan nanti hasil akhirnya adalah 9,1. Kemudian dari titik A sampai titik di mana P2 bekerja, ini ada beban merata sebesar 1,5 kN per meter sepanjang 4 meter. Jadi dari sini, dari A sampai titik P2 bekerja, resultan beban meratanya adalah 1,5 x 4. Ada total resultan sama dengan 6, 1,5 x 4. Berarti dari titik 9,1 ini sampai titik ini akan kita kurangi 6 dengan garis miring. 9,1 dikurangi 6, nanti di sini akan kita dapatkan 3,1. Kemudian di titik di mana P2 bekerja, sebesar 5 kN, ini akan turun sebesar 5. Dari plus 3,1 akan turun, akan dikurangi 5, nanti hasilnya akan sama dengan 1,9. Dan dari titik P2 ini sampai ke akhir dari ujung beban merata, sepanjang 2 meter, ada resultan sebesar 1,5 x 2, 3 kN total resultannya. Berarti dari sini akan turun sebesar 3, jadi dari min 1,9 dikurangi 3, kita dapatkan min 4,9. Miring kemudian dari titik ini ke B, itu tidak ada beban yang bekerja, berarti dia akan datar. Dan di titik B ada reaksi RB, 4,9. Dari sini ditambah 4,9, kita dapatkan nilai akhirnya adalah 0. Selanjutnya kita beri tanda apakah itu gaya geser negatif atau positif. Pada bagian cantilever, 2,4 ini arahnya ke bawah, dari sisi kanan ini arahnya ke atas. Berarti kalau kita lihat ini dia berlawanan arah jarum jam. Kita berikan tanda negatif. Kemudian dari A sampai titik di mana P2 bekerja, di sebelah kirinya arahnya ke atas, di sebelah kanannya arahnya ke bawah. Putarannya dia searah jarum jam. Kita berikan tanda positif. Dan dari titik di mana P2 bekerja sampai titik B, di sebelah kiri turun ke bawah, di kanan naik ke atas. Putarannya ini berlawanan arah jarum jam. Kita berikan tanda negatif. Ini adalah gambar SFD-nya. Sekarang kita gambarkan diagram momennya. Untuk memudahkan, kita tambahkan titik-titik di sini, C, D, E, F. Untuk menggambarkan BMD dengan lebih mudah, kita akan hitung dari ujung kiri dan ujung kanan, sehingga persamaan kita tidak terlalu panjang nantinya. Kita mulai dari ujung kiri. Dari ujung kiri kita mulai dari titik C. Momen di C akan sama dengan 0. Dari C kita pindah ke titik A. Momen di titik A itu akan sama dengan 2,4 dikalikan jaraknya ke A, 2 meter. 2,4 kali 2. Kemudian putarannya ini berlawanan arah jarum jam. Negatif. Kemudian dari C sampai A, ini ada beban merata sebesar 1,5 kN dengan panjang 2 meter. Resultannya akan ada di tengah-tengah. Resultannya akan sama dengan 1,5 kali 2. Jaraknya dari resultan ke A akan sama dengan 1,5 dari 2. Sehingga persamaannya jadi 1,5 kali 1,5 dikalikan 2 pangkat 2. Putarannya juga akan berlawanan arah jarum jam. Berarti negatif. Kalau diselesaikan, kita akan dapatkan momen di A itu sama dengan min 7,8 kN meter. Kalau sobat sipil gambarkan, karena di sini ada beban merata, maka diagram momennya akan berupa lengkung seperti ini. Dengan besarnya momen di titik A ini sebesar min 7,8 kN meter. Kemudian dari A kita pindah ke titik D. Kita hitung momen di D akan sama dengan 2,4 dikalikan jaraknya ke D, 4 meter. 2,4 kali 4, putarannya terhadap titik D, dia berlawanan arah jarum jam, berarti negatif. Kemudian ada beban merata sebesar 1,5 kN sepanjang 4 meter. Dari A sampai D, resultannya ada di tengah-tengah di sini. Sehingga persamaannya menjadi setengah, kali 1,5, kalikan 4 pangkat 2. Putaran dari resultan beban merata ini, dia berlawanan arah jarum jam, negatif. Kemudian ada reaksi tumpuan di A, 14,5. Jaraknya ke D, 2 meter, 14,5 kali 2. Putarannya dia searah jarum jam. Kita beri tanda positif. Sehingga kalau sobat sipil hitung, nanti momen di D akan kita dapatkan sama dengan 7,4 kN. Dari A sampai D juga terdapat beban merata, sehingga nanti diagram momennya akan berupa lengkung seperti ini. Dan di D akan kita dapatkan besarnya 7,4 kN meter. Selanjutnya dari D kita pindah ke E. Kita dapatkan momen di E akan sama dengan 2,4 kalikan jaraknya ke E, 6. 2,4 kali 6, putarannya berlawanan arah jarum jam, negatif. Kemudian ada beban merata, sepanjang 6 meter dengan intensitas beban 1,5. Jadi kita dapatkan persamaan 1,5 x 6, itu resultannya. Kemudian 1,5 x 6, itu adalah jarak dari resultan ke titik E. Sehingga persamaan sama dengan 1,5 x 1,5 x 6,2. Kemudian ada reaksi tumpuan di A, 14,5, dikalikan jaraknya ke E, 4 meter. 14,5 x 4. Ia searah jarum jam positif. Kalau sobat sipil hitung, momen di E akan sama dengan 16,6. Momen di E ini akan bernilai 16,6, dan bentuknya dari momen di D akan berupa lengkungan juga karena di sini adalah beban merata. Nah, hitungan momen di F sebetulnya bisa kita hitung dari kiri juga, tapi persamanya akan tambah panjang. Untuk memudahkan kita hitung mulai dari ujung kanan. Dari ujung kanan kita mulai dari detik B, kita dapatkan momen di B sama dengan 0. Dari B kita pindah ke F, kita akan dapatkan momen di F akan sama dengan 4,9, dikalikan jaraknya 2 meter, 4,9 x 2. Utaranya itu berlawanan arah jarum jam. Tetapi karena kita hitung dari kanan, yang berlawanan ini kita beri nilai positif. Sehingga kita dapatkan momen di F akan sama dengan 9,8 kNm. Diagramnya berupa garis lurus karena tidak ada gaya yang bekerja dari F ke B. Kemudian kita hitung momen di E. Dari F pindah ke E. Momen di E, kalau kita hitung dari kanan, itu akan sama dengan 4,9 dikalikan jaraknya ke E, 4 meter, berlawanan arah jarum jam. Kita beri tanda positif karena kita hitung dari kanan. Kemudian dari E sampai F ini ada beban merata, 1,5, sepanjang 2 meter. Sehingga kita punya persamaan setengah x 1,5 x 2 pangkat 2. Resultannya di sini 1,5 x 2, dikalikan jaraknya resultan ke E, setengah x 2. Putarannya terhadap titik E, dia searah jarum jam. Kita beri tanda negatif karena kita hitung dari kanan. Kalau sobat sipil hitung, nanti di E kita akan dapatkan besar momen sebesar 16,6. Kalau sobat sipil lihat, ini hasilnya sama. Berarti hitungan kita sudah benar. Tinggal kita gambarkan dari F ke E berupa garis lengkung, karena di sini ada beban merata. Nah, sekarang kita berikan tanda apakah itu momen negatif atau momen positif. Tadi di sini 7,8 ini negatif, berarti ini adalah momen negatif. Kemudian di sini area ini adalah momen positif. Kita beri tanda positif. Menggambarkan BMD, selain dengan melakukan perhitungan momen, kita juga bisa dengan cara menghitung luasan SFD. Dengan cara yang sama, kita hitung dari dua ujung, dari kiri dan dari kanan. Sebelumnya kita hitung dulu luasan setiap bidang di sini. Pada bagian kiri di sini, dari C sampai A, dia berupa trapezium. Luasannya akan sama dengan setengah x 2,4 ditambah 5,4 x 2. Sisi sejajar ini kita jumlakan, kita rata-rata, dikalikan jaraknya 2. Kita dapatkan luasan di sini adalah 7,8. Kemudian luasan di bagian A sampai D, di sini 9,1, di sini 6,1 sobat sipil. Jadi kita punya trapezium dengan panjang sisi sejajar, 9,1 tambah 6,1, dibagi 2, dikalikan jaraknya 2 meter. Kita dapatkan luasan di sini adalah 15,2. Luasan di sebelah kanannya itu adalah 6,1 ditambah 3,1, dikali setengah, atau dibagi 2, dikali 2. Kita dapatkan 9,2. Kemudian pada bagian A sampai F, luasannya adalah 1,9 ditambah 4,9, dibagi 2, dikali 2. Kita dapatkan 6,8. Kemudian dari F sampai B, kita hitung luasannya akan sama dengan 4,9 kali 2. Kita dapatkan luasannya sama dengan 9,8. Untuk menggambarkan BMD dengan menghitung luasan SFD, sama seperti tadi, kita bisa hitung dari kiri dan juga dari kanan. Kalau dari kirinya, kita mulai dari momen di C, momen di C sama dengan 0. Kemudian momen di A, itu kan sama dengan momen di C, ditambah dengan luasan diagram gaya geser dari C sampai A, sebesar 7,8. Karena luasannya negatif, berarti 0 dikurangi 7,8. Kita dapatkan momen di A sama dengan min 7,8 kilonewton meter, sama dengan yang kita dapatkan sebelumnya. Kemudian momen di D, momen di D akan sama dengan momen di titik sebelumnya, min 7,8, ditambah luasan gaya geser dari A sampai D. Dari A sampai D, luasannya adalah 15,2, tandanya positifnya, ditambah 15,2, sama dengan 7,4 kilonewton. Nilainya sama dengan yang kita dapatkan sebelumnya. Kemudian momen di E, momen di E akan sama dengan momen di titik sebelumnya, momen di titik D, 7,4. Kemudian ditambah dengan luasan dari gaya geser, dari D sampai E, sebesar 9,2, dengan tanda positif, ditambah 9,2. Kita dapatkan nilainya sama dengan 16,6 kilonewton meter. Ya, hasilnya juga sama. Kemudian kita coba hitung dari kanan, supaya kesamaan kita tidak terlalu panjang. Dari kanan kita mulai dengan titik B, momen di B sama dengan 0. Dari B kita pindah ke F. Mencari momen di F sama dengan 0, itu sama dengan momen di B, ditambah dengan luasan gaya geser dari B ke F. Dari B ke F, luasan gaya gesernya adalah 9,8. Tandanya negatif. Tapi karena kita hitung dari kanan, negatif menjadi positif. Sehingga momen di F sama dengan 9,8 kilonewton meter. Hasilnya sama dengan hasil kita sebelumnya. Kemudian momen di E. Momen di E akan sama dengan momen di titik sebelumnya. Momen di F, ya, 9,8. Kemudian ditambah dengan luasan gaya geser dari F sampai E. Luasannya adalah 6,8. Tandanya negatif, karena kita hitung dari kanan berarti positif, ya. 9,8 ditambah 6,8. Sama dengan 16,6. Sobat Sipil lihat di sini hasilnya sama. Berarti hitungan kita sudah benar. Sampai di sini perhitungan kita sudah selesai. Sebagai salah satu penanda apakah hitungan kita itu benar atau salah, kita bisa cek dari momen maksimum yang terjadi. Pastikan bahwa momen maksimum yang terjadi ini terletak pada saat gaya gesernya sama dengan 0 atau memotong sumbu batang di sini. Nah, demikian Sobat Sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.